Intro Ketika Nabi masih hidup dulu Nabi telah mampu meyakinkan para sahabat-sahabat Bahwa mereka adalah manusia-manusia akhir zaman Bahwa kiamat sudah tidak lama lagi akan terjadi Kesuksesan Nabi ini terbukti dengan Setiap kali ada nampak fenomena di permukaan Para sahabat langsung mengkait-kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman Seperti Ibn Sayyid Para sahabat banyak yang yakin Ibn Sayyid ini adalah dajjal Seperti meteor yang mendekati bumi Ibn Abbas yakin Bahwa besok Tuhan sudah dimulai Banyak hal-hal yang terjadi Langsung para sahabat mengkait-kaitkan dengan hadis Akhir zaman Dan dampaknya kepada mereka juga dahsyat Bapak Ibu Kita dengar sejarah Hanya 23 tahun Nabi mendidik para sahabat Dalam jangka waktu yang tidak lama Kurang dari 30 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal Islam sudah menguasai 2 per 3 dunia Allahu Akbar Negeri Arab Mekah Medina yang sebelumnya tidak dianggap Langsung menjadi pusat perhatian seluruh dunia Orang di dunia pada masa itu minder kalau belum pandai bahasa Arab Seperti orang yang minder pada hari ini kalau belum pandai bahasa Inggris Dengan cepat Islam memenangkan hati manusia Islam membangun peradaban Dan ribuan tahun setelah itu Islam memimpin dunia Padahal sahabat-sahabat Nabi Notabene bukan orang berpendidikan Justru Allah mengatakan banyak para sahabat itu yang tidak pandai tulis baca Tapi mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar Yang tertulis nama-nama mereka dengan tinta emas sejarah kehidupan dunia ini Di Eropa Amerika pengakuan orang barat sekarang Masa keemasan hidup di bumi ini adalah ketika Islam yang memimpin dunia Allahu Akbar Ini mereka yang mengaku mereka non muslim Mereka memberikan pengakuan Masa-masa peradaban emas Selama bumi ini terbentang adalah ketika Islam memimpin dunia Pertanyaannya Kenapa para sahabat bisa begitu hebat Kenapa para sahabat bisa begitu keren Kenapa para sahabat di dalam buku 100 tokoh paling terkenal di dunia Nama Umar bin Khotob bahkan mengalahkan popularitasnya nama Isa Yang menulis buku orang Kristen Umar bin Khotob dibuat lebih popular Lebih terkenal Lebih berpengaruh daripada Nabi Isa Kenapa? Kenapa para sahabat-sahabat Nabi Setiap pribadi dari mereka Menjadi teladan yang mengagumkan sampai hari kiamat Jawabannya adalah Karena para sahabat seluruhnya yakin Bahwa mereka adalah manusia-manusia asyik zaman Bahwa kiamat tak lama lagi Maka kesimpulan hidup mereka adalah Mumpung masih ada waktu Mumpung saya masih hidup Mumpung masih aman Saya harus menjadi manusia yang terbaik Saya harus menjadi manusia yang paling banyak amal solehnya Saya harus menjadi manusia yang paling bermanfaat buat agama ini Buat bangsa Buat negeri Buat tanah air Saya harus menjadi manusia Yang paling harum dan paling terkenal Nama saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kesimpulan para sahabat Karena kiamat sudah dekat Yang mereka tidak akan menghabiskan umurnya Hanya untuk memburu dunia Tetapi dunia mereka genggam Untuk melayani agama Allah Saudara-saudaraku Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Ini kesimpulan yang muncul Bukan kesimpulan yang salah Sekarang ini ada orang punya kesimpulan salah Sudah dekat kiamat Ngapain juga dagang Ngapain juga kuliah Sudah mau kiamat Ngapain juga bebini Sudah di akhiratnya bebininya Ngapain juga buka usaha baru Ngembangkan usaha lagi Sudah mau kiamat Itu kesimpulan salah Padahal Nabi berkata Sallallahu alaihi wa sallam Dan ini yang dipegang oleh para sahabat Seandainya Besok kiamat terjadi Hari ini masih ada Satu butir biji kurma Di tangan kamu Yang masih bisa kamu tanam Tanam Kata Rasulullah Loh kiamat itu Besok mau terjadi Nabi masih perintahkan Biji kurma yang di tangan kamu Tanam Padahal Nabi tahu pak Empat lima tahun kemudian Setelah kurma ditanam Dirawat baik-baik Baru mulai berbuah Padahal besok dah mau kiamat Tapi Nabi masih perintahkan Untuk ditanam Maksudnya apa Maksudnya sedekat Apapun kiamat terjadi Apa yang hari ini bisa dilakukan Dari suatu perkara yang hebat Wahnya 20-30 tahun yang akan datang Tak apa-apa Hari ini lakukan Begitu Nabi memotivasi mereka Jadi tidak berkesimpulan Salah ya Sudah mau kiamat Kalau salah lagi bangun pesantren Sudah mau kiamat Dalam kosak Anak-anak saya sekolah Kuliah lagi Cukuplah mereka jadi pelayan masjid Tidak begitu Pak Kesimpulan kita Oke Ternyata Wahai hamba-hamba Allah Semangat hidup para sahabat Yang Motornya adalah Iman kepada hari akhir itu Sangat Bagus Pikiran dan keyakinan mereka Bahwa Sangat dekat lagi kiamat Ini menjadi mereka Sangat bermotivasi Menjadi masyarakat terbaik Yang mencurahkan segala kemampuannya Yang mengerahkan segala potensinya Yang mempersembahkan Seluruh apa yang mereka miliki Untuk memperjuangkan Islam Untuk menegakkan agama Allah Berdampak luar biasa Dalam waktu yang sangat dekat Islam memimpin dunia Allahu Akbar Itu dulu Sementara Mereka akhirnya meninggal Belum lagi terjadi kiamat Digantikan oleh anak-anak mereka Yang disebut dengan tabi'in Para tabi'in juga mewarisi Keyakinan ayah-ayah mereka Udah dekat kiamat Lalu mereka akhirnya juga Memanfaatkan semua hidup mereka Untuk menjadi yang terbaik Mereka juga meninggal Digantikan oleh tabi'at-tabi'in Iaitu level para cucu Demikian juga mereka Warisi dari Kakek dan dari ayah mereka Semangat meyakini Kiamat sudah dekat Lalu mereka ingin Maksimalkan Semua umur mereka Semua hidup mereka Semua keahlian dan kemampuan mereka Untuk menegakkan agama Allah Lalu mereka pun akhirnya meninggal Rugi gak mereka dengan semua maksimal Yang mereka lakukan Semua amal soleh yang mereka Persembahkan kepada Allah Untuk Islam ini Rugi gak mereka Mereka harum namanya Dan sampai hari kiamat Akan terus mengalir Pahala-pahala Kepada mereka Masya Allah Sementara Bapak Ibu Tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah S.A.W Tentang akhir zaman itu Boleh saya katakan Hampir-hampir genap Seluruh tanda-tanda kecil kiamat Hampir-hampir selesai Nampak di masa kita sekarang ini Dananya Bapak Ibu ada rezeki Pergilah ke kota Belanjalah di toko buku Islam Beli buku berjudul Encyklopedi akhir zaman Yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyab Seorang Palestine yang tinggal di Mesir Ulama yang mampu menggabungkan semua Hadis-hadis akhir zaman Hadis-hadis fitnah Dan beliau menceritakan Wahai Bapak Ibu Demi Allah Bapak Ibu baca itu kitab Maka Bapak seolah-olah merasa Hadis Nabi itu semuanya berbicara tentang zaman kita Karena terjadinya di zaman kita Tidak ada satu penyantara kita yang boleh percaya Bahwa lama lagi kiamat itu Iya Kita beriman Kapan kiamatnya hanya Allah yang tak Tau Haram kita percaya Kalau ada ramalan tentang kiamat Kiamat nanti terjadi pada tanggal 12 Bulan 12 tahun 2012 Dan dulu pernah ribut macam itu Kita haram mempercayai yang seperti itu Ramalan kiamat kita tolak mentah-mentah Saat Nabi ditanya dalam hadis Sahih Imam Muslim Mata sah Kapan kiamat itu akan terjadi Dimana-mana engkau menggembar-gemborkan Sudah dekat-sudah dekat Hei Muhammad Saya mau tanya Yang bertanya ini ternyata Malikat Jibril Yang menjelma dalam wujud seorang lelaki Yang sangat tampan dan rapi bersih Gak ada satupun orang-orang yang di pendidikan Kenal dengan dia Dia bertanya Kapan kiamat? Nabi tahu nih yang bertanya siapa? Pertanyaan yang ini Dijauh oleh Nabi Semua pertanyaanmu yang tadi Saya bisa jawab Dan saya sudah jawab semua Tapi pertanyaan yang satu ini Saya tidak tahu Saya tidak tahu Kapan kiamat? Mungkin ente yang bertanya Lebih tahu Daripada saya yang ditanya Ternyata Malikat Jibril ini Juga tidak tahu Inilah dia ayat Allah Mereka bertanya Tanya kepada engkau Hei Muhammad Tentang kiamat Kapan akan terjadi? Engkau selalu menyebut-nyebutkan Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Macam saya ini ceramah Kiamat sudah dekat Sudah dekat Ya Saya sebut-sebutkan Katakan pada mereka semua Hanya Allah yang tahu Kapan tepatnya kejadian Hari, tanggal, bulan, dan tahunnya Hanya Allah yang tahu Jadi masalah ini Kita tutup Kita takkan bicara Hari, tanggal, bulan, tahun Kita tutup Tapi kewajiban kita Mengataui tanda-tandanya Wajib Ini yang ditanya oleh Malikat Jibril Kepada Nabi Muhammad Akhbirni An'amaratihah Ada enggak tanda-tandanya Hai Muhammad Bahwa kalau tanda-tanda ini Sudah terjadi Berarti kiamat sudah Sangat dekat Apa kata Rasulullah Kalau ini pertanyaanmu Ini mah kuah banget Saya spesialisnya Allah sudah bocorkan Beberapa informasi Tentang apa-apa yang terjadi Menjelang kiamat sudah dekat Nah, di hadis ini Nabi menjawab Yang paling mudah Engkau lihat Dan jika ini sudah terjadi Berarti jarak antara Masa engkau dengan kiamat Sudah sangat dekat Kau perhatikan baik-baik Antari dal'amatu rabataha Wa antara l'hufat al'urata al'alah Ri'a'asha Yatatawalun Bilbunyan Kau perhatikan baik-baik Babila sudah muncul Suatu kaum Mereka sebelumnya miskin Kere-kere Paling banter mereka hanya Para penggembala ternak Saking miskinnya Mereka tidak punya terompah Tidak punya sendal Tidak punya sepatu Untuk mengalas kaki Tidak kebeli Saking miskinnya Mereka bertelanjang dada Saking miskinnya Telanjang dada Sambil menggembalakan ternak Eh Yatatawalun Bilbunyan Tiba-tiba Mereka Allah jadikan Kaya raya Mereka menjadi Salat berkuasa Menjadi raja-raja Dan mereka saling Berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Membangun kota-kota Yang hemewah-mewah Hebat-hebat Tersirat dalam pesan Nabi ini Awas Kalau zaman itu Sudah kalian temukan Maka antara Kiamat dengan kalian Sudah sangat dekat sekali Ini hadis Sohih Rewet Imam Muslim Di dalam hadis Rewet Imam Ahmad Abdullah Ibn Abbas Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah Yang engkau Maksud Kereh Miskin Penggembala Ternak Tidak beralas kaki Bertelanjang dada Tiba-tiba Menjadi kaya raya Dan sangat berkuasa Lalu mereka Saling berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Kota-kota Yang megah-megah Mewah-mewah Siapa yang engkau Maksud Ya Rasulullah Bahwa jika zaman itu Sudah datang Maka jarak antara kami Dengan kiamat Sudah sangat dekat Siapa itu Ya Rasul Jawaban Nabi Humul Arab Mereka adalah Bangsa Arab Ayo kita lihat Fakta sekarang Kita lihat fakta Bu Arab dulu Sebelum minyak bumi Ditemukan di negeri Arab Arab masih satu Namanya dulu Jazirah Arab Betul? Saya bertanya pada Bapak Ibu Sebelum minyak bumi Ditemukan di Jazirah Arab Apakah Arab Kaya raya Apa miskin? Miskin Pak Semua orang Sedunia ini Tahu sejarah juga Sudah tahu Arab itu gersang Gurun sahara Yang luas Padang pasir Bagaikan tak bertepi Wanas Bukan panas Pak Tapi Tuanas Benar-benar Tidak ada sesuatu Yang bisa diharapkan Untuk melihat masa depan Pak Di Jazirah Arab Dulu Tapi Setelah minyak bumi Ditemukan di Jazirah Arab Langsung Negeri ini Menjadi negeri Petrodola Menjadi negeri Terkaya di dunia Dan mereka Pecah Menjadi Beberapa Pecahan negara Yang terkaya di dunia Satu Qatar Dua Bahrain Tiga Kuwait Empat Uni Emirat Arab Lima Arab Saudi Enam Oman Silakan Bapak Ibu Lihat Apa yang dilakukan oleh Pemimpin Pemimpin Dari masing-masing Negara Pecahan Jazirah Arab Ini hari ini Lihat Pak Mereka sedang berlomba-lomba Apa tidak Membangun gedung-gedung Yang mewah-mewah Menciptakan kota-kota Yang super canggih Dan super mahal Super mewah di dunia Lihat Yang terdekat di hati kita lah Masjidil Haram Mekah Bagaimana yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi Sekitar Masjidil Haram Kaabah kita Bagikan satu titik Tahilalat kecil Dikelilingi oleh Hotel-hotel Bintang lima yang Hebat-hebat Tinggi-tinggi Dan mewah-mewah Ya Pak ya Tahun ini Mekah akan didombatkan Sebagai kota Termewah dan termahal di dunia Termahal di dunia Lihat Madinatul Munawarah Masjid Nabawi Tak ada istana di bumi ini Yang mampu menandingi Indahnya dan besarnya Megahnya Masjid An-Nabawi kita Di Madinatul Munawarah Tapi Masjid Nabawi Yang tiang-tiang menaranya Saja begitu banyak Hari ini Sudah mau tenggelam Pak Bapak Kalau masuk kota Madinah Sudah gak nampak lagi Hampir-hampir Bapak Terbisa nampak lagi Masjid Nabawinya Kenapa Sudah dikelilingi oleh Hotel-hotel bintang lima Megah-megah Mewah-mewah Dan tinggi-tinggi Ibu kota Riyad Saat Raja Abdullah Masih hidup Pangeran Salman Diangkat menjadi gubernur Untuk ibu kota Riyad Oleh pangeran Salman Ibu kota Riyad Disulap menjadi Kota metropolitan Ala Eropa Bahkan sekarang Lebih hebat daripada Eropa Jedah Jangan ditanya Kemajuan pembangunan Hari ini di Jedah Ini baru Arab Saudi ya Baru Arab Saudi Bagaimana dengan Kuwait Negara kecil sebelahnya Wow Masya Allah Tidak ada satu kota pun Di Eropa yang gak minder Dengan pembangunan Yang ada di Kuwait hari ini Arab Saudi lewat oleh Kuwait Masya Allah Tapi Kuwait Telah dikalahkan oleh negara Di sebelahnya Bahrain Kita tahu Bahrain Salah satu destinasi Wisata Termewah Termegah Dan terindah Di dunia Dengan model hotel Hotel dan bangunan Bangunnya Yang luar biasa Bahrain juga salah satu tempat Pusat Maksiat Dunia Hari ini Bahrain yang begitu hebat Dan canggih Angkat tangan Angkat topi Mengalah dan mengaku kalah Dibandingkan dengan Negara sebelahnya Uni Emirat Arab Ini yang dikatakan Rasulullah Kemewahan yang berlebih-lebihan Dan mereka saling berlomba-lomba Selesai dari Abu Dhabi Saya diajak jalan-jalan Menuju ke Dubai Nah ini dia Kota favorit Nomor satu dunia Saya diajak ke Dubai Ternyata Mall terbesar Nomor satu di dunia Adanya di Dubai Dan di sebelah mall itu Ada gedung tertinggi Nomor satu di dunia Namanya Buruj Khalifah Masya Allah Tingginya gedung itu 828 meter Apakah ini perlombaan Sudah selesai? Belum Dijedah Di tepi laut merah Dekat dengan King Abdul Aziz Airport Bapak Ibu Silahkan melihat Kesebelah kanan Ketika akan landing Dari pesawat itu Ada gedung Yang tinggi sekali pak Sedang dibangun Dalam rancangannya sih 2020 ini Harusnya selesai Gedung ini dibangun oleh Orang terkaya Nomor satu di Arab Saudi Pengeran Al-Walid bin Talal Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower Kalau yang di Dubai tadi Dan di Dubai itu pemegang rekor Gedung tertinggi sekarang 828 meter Tingginya Yang di Jeddah ini Tingginya 1,2 kilometer Menghabiskan dana 120 triliun rupiah Uang kita Itu kalau dibelikan Kerupuk Palembang itu Tenggelam medan Sudahkah selesai Perlombaan ini Belum Waktu saya mau pulang Dari Dubai Konsulat jenderal disana Kasih saya hadiah Berupa sebuah buku pak Sejarah Arab Buku itu Lux Lux edition Mewah buku itu pak Dan semuanya Full color Kecuali halaman-halaman Depannya Ternyata gambar Arab Zaman Dwe Lwe Masih hitam putih Fotonya pak Disitu saya lihat Saya baca Ada bahasa Arabnya Dan terjemahnya Bahasa Inggris Saya baca Arab tahun 1969 Tahu gak bapak ibu Apa yang saya lihat Dalam foto disitu Seorang penggembala Arab Sedang menghalau Ternak mereka Dengan tongkatnya Sementara Seperti kan baik-baik Kakinya gak pakai terompah Bajunya Hanya rompi pak Rompi saja Tak pakai baju kaos dalam Tidak pakai baju Betul-betul telanjang Dada Ya Allah Penggembala ternak Tidak beralas kaki Bertelanjang Dada Pusat ingat mata saya pak Biji mata saya melotot Saya kaget Ya Allah Ini kan hadis nabi Miskin Kere Penggembala ternak Tidak beralas kaki Bertelanjang dada Tiba-tiba menjadi kaya raya Ya Allah Inilah dia Jika zaman itu Sudah kalian temukan Jarak masa Antara kalian dengan kiamat Sudah sangat dekat Ada yang membatas disini Ini bukan cocokkologi ya Mencocok-cocokkan hadis Akhir zaman dengan apa yang nampak Tapi benar-benar Tujuan nabi Menjelaskan tentang Tanda-tanda akhir zaman Agar kita selalu Membaca apa yang nampak Dan dilihat kepada hadis Ditemukan persesuaiannya Demi apa? Demi merawat Dan menjaga Tentang akidah Bahwa kita sudah sangat dekat Dengan kiamat Agar terawat itu Ini ada kelompok Yang merasa paling sunnah Di Indonesia ini Kelompok ini Alergi betul Dengan ceramah Akhir zaman ini Itu ustaz-ustaz Akhir zaman itu Ustaz-ustaz Fitnah akhir zaman Mereka ini Pandainya cuma Mencocok-cocokkan Mereka adalah Ustaz-ustaz Cocokologi Kalau tidak boleh Dicocok-cocokkan hadis Akhir zaman Dengan fenomena Yang nampak di permukaan Buat apa Nabi menjelaskan Tentang tanda-tanda Akhir zaman Dan kalau tidak boleh Ngapain juga Sahabat mencocok-cocokkan Ibnu saya Dengan dan Jal Dan Nabi tidak Menentang itu Nabi tidak melarang Supaya tumbuh Tetap hidup Dalam dada mereka Tentang keyakinan akhir Zaman itu tetap hidup Kalau memang tidak boleh Kenapa tidak ada Sahabat yang membantah Ibnu Abbas Ketika mereka yakin bahwa Meteor yang mendekati bumi Besok duhan dimulai Lalu duhan itu Tanda besar kiamat Lalu kenapa Tidak ada yang membantah Kalau tidak boleh Mencocok-cocokkan Ini orang-orang Yang sok ilmiah Mencoba Melemahkan semangat umat Tentang meyakini Kita sudah di akhir Zaman Yang kita haramkan itu Jangan percaya Tentang tanggal Hari Tahun dan bulan Kalau tidak ada dalilnya Dari Al-Quran dari hadis Yang lainnya Tanda-tanda wajib Kita ketahui Dan wajib dicocok-cocokkan Agar kita senantai Sabar semangat Menyakini Kita ini sudah di akhir zaman Oke pak Menjelang saya pulang Konsulat jeneral Berkata kepada saya Ustaz Bulan Waktu itu Saya di Di mana Uni Emirat Arab Bulan Februari ya 2019 Tahun yang lalu Apa kata beliau Ustaz Bulan September nanti Di Dubai ini Akan dibangun gedung Yang ketinggiannya Mengalahkan gedung Yang sedang dibangun Di Jeddah Ya Allah Jeddah aja Belum selesai lagi Dubai sudah berencana Membangun gedung Yang lebih tinggi lagi Daripada yang ada di Jeddah Berapa tingginya Geri-geri Dan diberitakan Di media Timur Tengah juga Ternyata Kuwait juga mengumumkan Mendirikan gedung Di atas Satu kilometer Inilah dia Perlombak yang dimaksud Nabi Jika zaman itu Sudah kalian temukan Maka jarak Masa antara kalian Dengan kiamat Sudah sangat dekat Ini yang pertama Yang kedua Mau saya tambah Mau saya tambah bu Tambah tentang apa Tanda-tanda nyata Kita ini sudah di akhir Zaman Yang kedua Di Timur Tengah itu Ada tiga sungai terbesar Pertama sungai Nil Yang kedua Sungai Tigris Yang ketiga Sungai Ofrad Nah hadis ini Saya bacakan Tentang sungai Ofrad Tanda kiamat Bahwa kiamat Sudah sangat dekat Sekali kata Rasulullah Apabila sungai Ofrad Sudah kering nanti Di akhir zaman Di negeri Irak Dan hadis ini Apa kata Nabi Latakumusa' Ketika kiamat Akan terjadi Di waktu yang sangat dekat Sebelum terjadinya Kiamat Kalian akan menyaksikan Terlebih dulu Tanda Yaitu sungai Ofrad Di Irak Mengering Mengering Wahai Bapak Ibu Setelah itu Kalian akan digemparkan Dengan berita Bahwa di dalam Perut bumi Irak Di tempat yang dilalui Sungai Ofrad Ditemukan ada potensi Emas yang sangat besar Seperti gunung Dan ini akan menyebabkan Manusia nanti akan Membuat senjata-senjata Mereka ke sana Mereka akan saling Berbunuh-bunuhan Memperebutkan gunung Emas itu Setiap 100 orang Lelaki yang berperang Di sana Setiap 100 orang Mati 99 Cuma satu yang hidup Dan seluruh mereka Berkata Semoga satu orang Yang hidup itu Sayalah orangnya Di hadis yang lain Nabi mengatakan Saya tidak suka Kalian ikut berperang Memperlukan emas itu Karena tidak akan Ada yang mendapatkannya Disitulah paling banyak Lelaki di muka bumi Akan mati nanti Dalam perang Perubatan gunung emas Di Irak Mari saya sampaikan Berita nyata sekarang Tolong catat Kalau ada yang punya pena Dan kertas Catat Lihat nanti Buka di google Tanggal Pada tanggal 12 Februari Tahun 2013 Di majalah bergensi Amerika Serikat Disebut dengan majalah New York Times Tanggal berapa tadi? 12 Februari Tahun berapa? 2013 Di majalah apa? New York Times Majalah bergensi Amerika Serikat Coba lihat disitu Baca Amerika merilis berita Tentang perkembangan Sungai Ofrat Mereka mengatakan Sungai Ofrat telah susut Airnya 60% Menurut pakar Dan para ahli-ahli kami Sungai Ofrat di Irak Pada tahun 2014 Akan kering total Insya Allah Ternyata benar pak Maret 2014 Sungai Ofrat Kering total Sekering-keringnya Sampai hari ini Tidak ada lagi air yang mengalir di Sungai Ofrat yang dilalui Sungai Ofrat itu Bulunya adalah Turki Lehernya adalah Suria Dan seluruh bodinya adalah Irak Ujungnya Iran Itu sungai Ofrat pak Sekarang Sungai Ofrat Sudah tidak lagi mengalirkan air Di negeri Iran Dan yang paling menakjubkan adalah Apa yang dinyatakan oleh George Walker Bush Atau George Bush Masih ingat gak Bapak Ibu Dengan makhluk yang satu ini Orang yang paling banyak Menumpahkan darah manusia Di muka bumi ini Masih ingat Bapak Ibu Di Youtube pasti ada Pidato beliau yang berapi-api Di depan gedung putih Apa kata George Bush Setelah Amerika telah menemukan Adanya potensi emas Yang sangat besar Dalam perut bumi Irak Allahu Akbar Amerika Serikat Selaku polisi dunia Akan memastikan Emas ini aman Dari tangan-tangan Para penjahat-penjahat Yang tidak bertanggung jawab Itu kata makhluk satu ini Yang penjahat itu Entah siapa Yang ngomong siapa Yang kita tahu Yang suka garap emas Di mana-mana Itu siapa Bapak Ibu Amerika Lihat freeport kita Yang garap siapa Di mana-mana emas Mereka yang garap Lalu katanya Dari tangan-tangan Para penjahat yang tidak bertanggung jawab Mungkin dia merasa Dirinya penjahat yang bertanggung jawab Kelihat Tapi baiklah Apa yang dinyatakan oleh George Bush ini Membuka fakta hadis Nabi Ditemukan gunung emas Ini penyebab Di bulan April 2014 Barak Obama Tidak jadi menarik 135 ribu pasukan darat Amerika Serikat Yang menyebar di negara teluk Tidak jadi tarik ke Amerika Secara finansial Amerika sudah tidak mampu Membiayai mereka Tapi demi mengamankan Gunung emas Yang diperkirakan menjadi Rebutan dunia Maka mereka tahan dulu Baiklah Mbah Allah yang kami muliakan Ini yang kedua Saya tambah yang ketiga Mau tambah yang ketiga Siapa Bapak Ibu Yang tidak Menyaksikan Yang tidak mendengar Sekarang ini Buka Youtube Silakan Ada paket kan Buka Youtube Silakan saksikan Apa yang terjadi di negeri Arab hari ini Nabi mengajak Muaz jalan-jalan Apakah Rasulullah Hai Muaz Kalau lihat lembah ini ya Kalau lihat daerah ini ya Ini daerah Namanya Tabuk Bapak Ibu Tabuk Ini daerah Kalau sudah mulai Salju turun di daerah ini Berarti ubun-ubun engkau Dengan kiamat Sudah sangat dekat Sekali jaraknya Hai Muaz Kalau daerah ini Sudah bersalju Wallahi Dunia Kempat 2009 Daerah Tabuk Turun salju Kita fikir itu kebetulan Hanya saat itu saja Tapi masih di bawah mata kaki ya Kita Hebo di media sosial kita Televisi juga memberitakan Bagaimana orang Arab Berhenti dari mobilnya Mereka seluncuran Mereka main-main Dan kayak anak kecil Dapat mainan 2010 Salju ditabuk Sudah di atas mata kaki 2011 Sudah sebetis Dan ini menjadikan Imam Masjidil Haram Namanya Sheikh Su'un Shurem Menyampaikan dalam Khutbahnya Dengan suara yang gemetar Beliau mengatakan Adakah tanda yang lebih terang Dan nyata Bagi kalian Wahai umat Nabi Muhammad Di seluruh dunia Daripada apa yang telah Allah Nampakkan sekarang Di tabuk Tabuk telah dibungkusi Salju Dan Nabi telah berkata Dibacatannya hadis tadi Bahai Bapak Ibu Sekarang tabuk Saljunya Sudah di atas Satu meter Satu mingguan yang lalu Lebih kurang Masjidil Haram Kita Makkah juga Sudah dibungkus oleh Salju Tidak kebayang Sebelumnya Negeri Gersang Gurun Sahara Yang kuanas Bersalju Pak tiap tahun Ini tanda Tak terbantahkan Dan Rasulullah berkata Al-Mahdi nanti akan muncul Ketika negeri itu Sedang bersalju Dan salju Sudah ada Ini tiga Ada yang bisa Membatah ini Ada yang bisa Menyatakan ini Tidak Ini bukan Demi Allah Kalau ada yang Membatah dan mengatakan Sungguh hatinya Telah tertutup Tapi Allah juga sudah mengatakan Yang mau beriman Silahkan beriman Yang tidak mau percaya Silahkan ingkari Saya hanya tukang bacakan Saya hanya tukang menyampaikan Mau percaya Bagus Alhamdulillah Imanillah Tidak mau percaya Terserahlah Tujuan Ustaz menyampaikan ini apa? Agar kita mewarisi Semangat hidupnya Para sahabat Itu tujuan saya menyampaikan ini Semangat hidup Para sahabat itu apa? Beramal soleh Sebanyak-banyaknya Anti maksiat Menjauhi tempat-tempat Maksiat Benci dengan maksiat Dan berjuang total Dengan apa yang Allah berikan Kepada kita Demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tujuan saya Menyampaikan Kajian tak akhir Sama Supaya semangat hidup kita ini Beda apa dari sebelumnya?